Remaja 17 tahun di Sumatera Selatan menikahi dua wanita sekaligus pada Jumat 10 September. Akad pernikahan tersebut bahkan digelar hanya berselang dua jam lamanya. Kedua gadis yang dinikahi pria itu dikabarkan masih keluarga dekat. Sosok remaja 17 tahun ini adalah Supandi yang merupakan warga desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara. Sementara dua wanita yang dinikahinya adalah Anissa dan juga Sangkut. Sekretaris desa Karanganyar, Wildan Hakim mengatakan ketiganya baru saja melaksanakan akad nikah dan belum melangsungkan pesta pernikahan. Wildan memaparkan akad nikah keduanya hanya berselang dua jam saja. Akad nikah pertama Supandi dan Anissa digelar sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara akad nikah kedua Supandi dan Sangkut digelar sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Diakui Wildan dua gadis yang didikahi Supandi masih keluarga dekat. Ketiganya juga sama-sama menjalin hubungan pacaran sebelum menikah. Kepala dusun tiga desa Karanganyar, bayi juri menceritakan awalnya Supandi membawa Anissa ke rumahnya dengan tujuan hendak menikah. Mereka sempat dinasih hati namun tetap ingin melangsungkan pernikahan dini. Setelah itu Supandi membawa Sangkut pergi ke rumah seorang kadus di desa Lubu Kemang dengan tujuan yang sama. Pengantin pria sendiri saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap. Supandi sehari-hari ikut orang tuanya untuk memanen sawit. Sementara kedua gadis yang dinikahi Supandi masih duduk di bangku SMA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!